Sementara itu ratusan anggota Polri di Flores Muara Inim dilakukan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksin dilakukan di Poliklinik Flores Muara Inim. Anggota Polri secara bergantian didata dan dilakukan vaksin oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit H.M. Rabain Muara Inim. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu vaksin Sinovac, dimulai pada hari Senin kemarin. Pelaksanaan dijadwalkan hingga 7 hari, satu persatu anggota Flores dari tiap-tiap satuan didata, di-screening, kemudian divaksin. Vaksinasi yang dimulai sejak pagi hari diharapkan menekan tingkat penyebaran virus COVID-19, karena kepolisian merupakan satuan yang kerap berinteraksi dengan masyarakat. Vaksin terhadap pelayan publik juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman untuk dilakukan. Dalam pelaksanaan vaksin, ini ada beberapa meja yang harus diikuti oleh semua peserta yang akan divaksin. Meja satu itu registrasi, terus meja kedua adalah screening. Nah, di screening itu akan ditentukan siapa yang bisa divaksin dan siapa yang tidak bisa divaksin. Jadi untuk kemarin itu ada 11 orang yang belum bisa divaksin karena... ...karan-karan bisa untuk vaksinasi. Tidak ada rasa, rasa enak, rasa tidak ada berat, rasa kita sudah bertahan. Jadi upaya pemerintah kita dukung, kita untuk tetap bertahan, menjaga stamina kita terhindar dari virus yang membahayakan. Pelaksanaan vaksinasi diperuntukkan bagi 50 anggota setiap hari, sehingga pada hari ketujuh nanti, seluruh anggota Flores Mora Inim sudah mendapatkan vaksin semua. Selama pelaksanaan vaksinasi tidak ada keluhan atau kipi, yakni kejadian ikutan paca imunisasi dari personil Flores Mora Inim. Dari Mora Inim, Edwin Salsatria, AINews Melaporkan.